Hai ini kita awalnya kita lihat rilis data ADP not on employment change dulu ya yang sebentar lagi akan dirilis di dalam 1915 datanya yang keluar ini 113.000 dari perkiraan 115.000 ya efeknya harusnya sih melemahkan dolar tapi kalau dibandingkan data sebelumnya 89.000 itu sudah ada peningkatan Oke silakan Oke terima kasih Pak Amin sebelumnya kami usahakan terima kasih dan selamat malam untuk semua sobat trader HSP Investasi malam ini saya Fredy Alam Putra selaku Wakil Bialang Handal Semesta Berjangka yang akan memandu untuk program malam ini dan akan dibantu dari Bapak Amin selaku tim analis untuk suara kami apakah bisa terdengar Bapak dan Ibu maaf cukup bisa bilang di chat juga boleh deh bisa ya Oke siap Oke terima kasih untuk peran untuk responnya dan ini kita absen dulu ya yang pertama ada Bapak Jusman selamat malam Bapak Jusman, ada Ibu Dwi Dwi Wahyu, ada Ibu Kiki, ada Bapak Maulana Rifai, ada Bapak Mustakim, ada Bapak Julfikar, ada Bapak Devin, ada Bapak atau Ibu Fernie, ada Bapak atau Ibu Rana Priatna ya kami ucapkan selamat datang di dalam webinar malam ini dan nanti selama kami mengadakan sesi webinar malam ini bisa mungkin disiapkan juga untuk pertanyaan-pertanyaan terlebih kami malam ini akan membahas terkait ya kami akan membahas terkait satu The Fed Suku Bunga yang akan dirilis pada dini hari malam nanti jam 1 dan jam setengah 2 pagi yang berikutnya akan bersiap untuk menghadapi terkait data besar non-farm payroll atau biasa terdengarnya dengan istilah jumlah rata-rata pengangguran yang ada di Amerika yang biasanya dirilis tiap hari Jumat di minggu pertama awal bulan jam setengah di 8 malam waktu Indonesia bagian Barat ya kira-kira seperti itu untuk materinya nanti kalau misalkan ada materi-materi tambahan mungkin kita bisa bersambung deh ya sebelumnya Bapak Ibu apakah ada pertanyaan dulu mungkin bisa dibantu di kolom setnya nih kalau ada pertanyaan sebelum nanti saya lemparkan ke Pak Amin yuk mari sekaligus sekalian kita nunggu respon market nih yang habis data rilis barusan silahkan Bapak Ibu untuk pertanyaannya bisa dibantu ada pertanyaan Ibu Kiki mau bertanya mungkin Ibu Dwi mau bertanya reaksi pasar terhadap Yusoh Oil setelah data rilis saat ini ya karena kan jam 7.15 barusan itu ada data rilis Pak atau reaksi pasar nanti dini hari nih Pak untuk FOMC Pak Untung Ibu Doren selamat malam bisa dibantu untuk pertanyaannya Ibu ya walaupun Ibu juga aktif nih salah satu nasabah aktif yang selalu heboh di telegram setelah data barusan oke Pak Amin bisa langsung jawab ya karena ini dampaknya adalah setelah data barusan jadi Pak silahkan Pak Amin oke nah kita lihat disini pergerakan pergerakan untuk kalau efek dari ADP tadi tadi itu dia sempat naik ke 8293 tetapi kan disini kita bisa ngeliat juga udah mulai overbought ya nah disini ada resistance nih di 83.15 jadi resistennya disana memang untuk referensi saya hari ini juga kisaran untuk ambil posisi jualnya tuh di area 83 ya jadi memang naiknya udah mulai terbatas memang dari efek berita yang hari ini yang saya baca itu memang adanya nah gangguan supply juga menyebabkan pergerakan naik di 3 candle di candle H4 ini ya atau di H1 kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6 hampir 6 candle berarti kemungkinan ada 1 candle untuk koreksi ataupun dia akan melanjutkan ke naik ke level 83.15 jadi memang US oil ini juga kita pantau pergerakannya atasnya itu di candle sebelumnya di area 83.35 ya jadi kemungkinan testing resistance kalaupun mau naik lanjut ke 84.15 84.80 itu harus closing dulu candle 1 jamnya di atas 83.15 kalau tidak bisa berarti kemungkinannya akan turun nah kalau dari pergerakan teknikal secara teknikal trendnya sih masih trend turun ya jadi ini kenaikan itu sifatnya konsolidasi ataupun koreksi jadi memang naiknya kemungkinan paling tinggi disini kita lihat di 8.405 8.420 lalu juga ada resistance di 8.505 atau 8.510 gitu untuk oilnya ya jadi kemungkinan terbesar sih masih nunggu area tinggi untuk ambil posisi sell ya untuk mengantisipasi lanjutan dari trend penurunan harga oil atau US oil begitu Pak Untung oke begitu ya Pak Untung untuk jawabannya Bapak lagi ada open posisi Pak saat ini atau bagaimana kalau boleh tahu Bapak ya jadi nanya masih beris enggak nih untuk evansi kemungkinan sih kalau teknikal iya Pak masih beris ini naiknya konsolidasi aja ya untuk sementara ya oke ada pertanyaan lain kalau tidak ada kita coba membahas topik dari webinar malam ini ya oke untuk hari ini fokusnya adalah double data release di minggu ini untuk hari ini khususnya ada beberapa penting juga nanti jam 9 ada data ISM manufacturing ya lalu juga nanti dilanjut jam 1 malam itu ada release data suku bunga defect atau suku bunga acuan bank sentral Amerika Serikat nah di perkiraannya itu unchanged di level 5,5% tetapi yang paling ditunggu online market itu adalah pidato dari ketua The Fed Jerome Powell yang akan menjadi kunci pergerakan indeks dolar Amerika terhadap pidatonya yang memberikan sinyal-sinyal terhadapan yang terhadap yang terhadap terhadap Terima kasih. 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 Kalau menurut analisa saya sih seperti itu. Jadi memang hari ini sih sebenarnya fokus saya itu mencari titik untuk beli ya. Untuk di emas ya. Kemungkinan area idealnya itu area 69 sampai 65 gitu. Atau 70-an gitu sampai area 68 gitu. Atau di bawahnya, di paling bawahnya itu kisaran di 1962 ini ya. Untuk emasnya. Begitu Pak Dulam. Jadi memang pergerakannya ya kita antisipasi sementara ini sampai sebelum rilis data suku bunga aja ya Pak ya. Karena kan setelah rilis itu kita biasanya analisa lagi ya. Dan lebih validnya lagi itu besok pagi setelah market Asia akan merespon dari pidato Powell gitu. Nanti mungkin kalau dia tadinya mau naik dia harus turun dulu mencari titik untuk bouncingnya ataupun untuk kaki untuk naiknya gitu ya. Atau dia misalnya membuat candle rejection gitu ya. Kurang lebih seperti itu ya. Nah untuk pergerakan di GBP USD, sekarang ini trendnya juga masih bearish ya karena terkena efek dari aset beresiko ya. Karena ponseling ini suku bunganya tinggi. Jadi memang suku bunga yang lebih tinggi dari Amerika itu jadi lebih melemah terhadap USD. Harusnya sih seperti itu kalau kita lihat dari pergerakan selama krisis di Timur Tengah ini semakin berlarut-larut ya atau dari mulainya adanya serangan Hamas ke Israel gitu. Titik resisten pertama adalah itu di 2310 ya kalau memang dia mau naik dia harus bouncing di atas 1.2310 ya. Tetapi kalau cuma menyentuh kemungkinan besar dia akan turun lagi ke area 122, 121. Dan saya memperkirakan bottomnya itu ada di area 1.190 sampai 1.190 mungkin kalau dia di bawah 1.190 mungkin sekisaran 30 poin sampai 50 poin aja ya. Jadi 1.190 ini area bottom untuk pergerakan GBP USD ya. Untuk potensi naiknya kemungkinan masih terbatas di 23 sampai 24.50 aja. Untuk pergerakan oil nih tadi Pak Untung bertanya juga ya. Jadi memang di sini untuk hari ini saya memperkirakan itu bisa ada penurunan lagi mungkin ditambah lagi mungkin hari ini ada release data crude oil inventory ya. Biasanya sih nggak terlalu efek tapi kadang kalau jumlahnya besar efeknya bisa panjang tapi kadang-kadang nggak berefek juga kembali ke teknikal gitu ya. Nah ini karena memang perlambatan ekonomi di Eropa itu memang mengkhawatirkan ataupun memberikan kekhawatiran atas penurunan permintaan minyak. Jadi kenapa ini minyak terus turun nih di area tadi malam itu di low-nya di 80.80 misalnya gitu ya. Nah itu kemungkinan dia akan testing ke 80.40 sampai dengan area bottom-nya itu perkiraan di 79.80. 80.79.40 atau 78.90 dan 78.10 ya. Kalaupun ada yang mau ambil posisi beli kemungkinan lebih baik menunggu area bottom-nya ya. Kalau memang 80.40-nya nggak di break bisa di sana posisi beli tapi kalau memang di break harusnya menunggu area 78 aja ya untuk amannya ya. Dan potensinya untuk naik ke 84 itu kan lumayan sekitar 6 dolar untuk naiknya ya. Nah untuk rally kenaikan minyak sendiri kemarin kan harga tertinggi itu di 95 ya. Di level itu tuh 90-an orang berbicara tentang potensi adanya naikkan sampai 100 dolar untuk per barrel-nya. Jadi kalau sekarang sih jadi agak-agak diragukan untuk kenaikan ke sana karena di sini kalau kita lihat trend-nya adalah untuk downtrend ya. Jadi trend channel-nya juga kita lihat bikin garis up resistance-nya adalah bikin higher low. New high-nya tapi jadi higher low gitu ya dibanding higher sebelumnya gitu ya. Kurang lebih seperti itu untuk proyeksi dari release double data FOMC dan NFP minggu ini ya. Jadi saya simpulkan memang kalau dari skenario prediksinya itu harusnya akan melemahkan dolar. Cuma memang penguatan dolar 1-2 hari ini itu terlepas dari antisipasi market akan adanya komentar hokis dari Jerome Powell ataupun ketua The Fed malam ini. Itu aja yang mungkin harus kita cermati atau kita fokuskan ya. Jadi memang statementnya Powell ini tentang suku bunga bagaimana? Karena kalau dia memang akan menaikkan tingkat suku bunga lagi harusnya dolar masih bisa menguat dulu. Tetapi karena krisis di Timur Tengah itu mulai membatasi ya penguatannya ya. Karena memang kalau diperdagangkan terhadap emas dia menjadi melemah. Tetapi kalau terhadap Pound Sterling, terhadap Euro dia malah menguat dolarnya gitu. Karena memang safe havennya beralih dari emas ke dolar kalau dolar disandingkan dengan mata uang yang lebih beresiko seperti Euro dan Pound Sterling gitu. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan ada teman-teman mungkin yang lagi trading bisa kita bahas untuk pergerakannya. Ini saya kembalikan ke chart dulu ya. Oke Pak Untung ini harga minyaknya mulai naik lagi ke Rp8304 ya. Nah di sini di H4-nya sudah keluar indikasi adanya overbought. Tapi memang kekuatan candle ini kita bilang ini candle-nya candle bullish ya. Jadi memang kita antisipasi dulu aja kenaikannya. Ya, memang Pak Untung lagi ngambil sel tapi kalau... Ini kalau boleh tahu di chart mana ini? Ya? Ini di MetaTrader Pak? Iya, iya. Maksudnya di Gulmana ini. You saw oil, Pak. You saw oil. Bapak mau bertanya di chart apa nih? Pak Dulham, Bapak ada pertanyaan untuk analisa di PER apa nih biar kita bantu? Enggak, maksudnya kan ini kan saya masih pemula. Saya menggunakan indikator alligator itu. Masih menggunakan indikator alligator itu. Oh, baik. Kalau saya memang tidak apa-apa. Kalau boleh tahu, tolong dong kasih edukasi untuk indikator alligator itu. Jadi gini Pak, kalau misalkan untuk malam ini kita lebih spesifikasi menganalisa dampak data nanti malam nih Pak. Jadi kalau misalkan untuk indikator mungkin kita bisa di lain waktu dulu ya. Atau nanti mungkin bisa dibentuk dengan edukasi one-on-one. Karena nanti malam ini kan akan ada data release suku bunga. Yang dimana data-data seperti ini memang dampaknya dia besar Pak untuk market. Jadi para trader itu biasanya mereka lebih sigap nih untuk menghadapi termaksud dengan ketahanan dana di nanti. Itu kira-kira begitu Pak Dulham. Iya, siap. Oke Pak. Makasih Pak Dulham. Kalau dari saya sih Pak, biasanya saya memang tidak pakai indikator alligator nih. Saya lebih cenderung seringnya pakai moving average ya Pak. Sama indikator custom. Untuk kira-kira custom itu biasanya saya lebih condong ke fibonacci Pak. Gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini Ibu Dwi Wahyu Utami nanya nih. Nah ini kita bahas tentang emas ya. Pergerakan emas kalau yang saya analisa tadi siang sampai sore ini. Saya memang masih merekomendasikan untuk jual dulu ya Ibu Dwi. Karena memang kenaikan ini sudah mulai terbatas di kisaran 1988 sampai 1992. Nah tapi kalau di sini kalau kita lihat pergerakannya lagi naik. Tapi candle-nya enggak terlalu belum kuat untuk naiknya ya. Nah ini mengantisipasi adanya potensi koreksi ataupun konsolidasi lanjutan ya. Karena kemungkinan bottom-nya itu perkiraannya kalau memang dia bisa closing di bawah 1978 ataupun 1977 di H4-nya atau time frame 4 jam. Itu dia akan turun lagi ke area 65. Kalau prediksi saya sih kalau referensi saya ini untuk sekarang itu adalah mengambil posisi sel dulu. Sel-nya mungkin di area kisaran 1988 sampai 1993 misalnya ataupun 92 ya. Di kisaran itu. Tetapi lebih amannya itu nunggu di 89 ataupun 92 biar resikonya lebih kecil. Tetapi kalau enggak ada sih entry di 88 juga udah ideal gitu ya. Untuk ambil posisi jual di emas gitu ya. TP-nya itu kisaran paling dekat itu di 79, 78 sampai 75. Tetapi kalau itu di break 75-nya itu bisa TP-nya di area 69 atau 70. Di bawahnya ada area 65-65 ya. Nah, dalam jangka panjangnya area 65 ini adalah titik entry saya untuk ambil posisi beli. Untuk mengantisipasi rally penguatan emas lanjutan. Karena kan kalau memang dia closing lagi daily-nya di atas 19, 93 itu kemungkinan area 2000-an itu akan tercapai puncaknya kalau dia break juga di 2008-nya ya. Itu ada di targetnya di 2033-2042. Dan puncaknya perkiraannya itu akan mencapai harga 2068 sampai 2080 ya. 2100 juga ada kemungkinan tetapi saya agak ragu dulu ya. Karena kita stop dulu di area 2068 dulu. Kalau melihat dari formasi fibonacci expansion-nya gitu. Kurang lebih seperti itu ya Bu. Jadi rencananya sell dulu, turun di 60-an. Itu kita ambil buy, kita simpen. Nanti bisa taking profit-nya agak panjang itu. Kalau di sini kan ada wave-nya bisa naik ke 2012 ya. Kalau sekarang lanjut naik terus. Dia break harga high sebelumnya di 2009.23. kemungkinan dia ada new high. Itu di kisaran 2012-2016, 2023, 2027, sampai 2033 gitu. Begitu Ibu Dwi. Sama-sama Ibu Dwi. Untuk Pak Untung berarti entry oil di 83 saat ini atau nunggu dulu? Oke coba kita lihat ya Pak ya. Nah ini kan dia tertahan tadi di high-nya di 83.15 ya. Sesuai tadi kita bahas ya. Nah ini juga ada area 83.22. Kalau memang berspekulasi, saya memang menunggu area-nya itu area tertingginya di kisaran 83.50-an atau 40-an sampai dengan 84.10 ya Pak ya. Gitu Pak. Jadi mungkin lebih aman ya kalau karakteristiknya si oil ini yang saya amati ataupun saya analisa dalam beberapa minggu terakhir. Kalau udah naik, dia naik terus dulu nih. Dia bikin new high sampai sekitar jam 10 atau jam 11 malam. Nah setelah itu dia akan turun, terus naik mendekati high, baru turun agak banyak di atas jam 11 ataupun di atas jam 12. Itu polanya pergerakan US oil seperti itu sih Pak yang saya amati selama ini. Gitu Pak Untung. Apakah sudah cukup penjelasannya? Mungkin teman-teman yang lain ingin bertanya sedang trading apa gitu. Yang cukup menyita perhatian market ataupun pelaku pasar ataupun trader sekarang adalah pergerakan di mata uang USD-JPY ya. Nah ini USD-JPY juga sedang di harga tertinggi. Kalau kita lihat di pergerakan weekly-nya, coba kita lihat. Nah ini dia harga tertinggi. Potensinya memang naik ada area 1,52 ya. Tapi 1,51 ini, 1,5180 itu sudah menjadi proyeksi harga tertingginya menurut saya sih. Ini Pak Andi atau Ibu Nurul ya? Pak Andi ya? Maaf ya Pak. Oke Pak. Jadi memang kalau untuk gold ya, untuk posisi sell-nya tadi saya bahas di kisaran 89-92 ya untuk posisi sell ya Pak ya. Untuk mengantisipasi penurunan sekali lagi. Dia apakah turun ke 75 bisa di break? Kalau itu di break, dia lanjut ke 60-an Pak. Antara 68-62 tuh turunnya ke area sana ya. Untuk gold ya. Oke. Untuk MA-nya kita setting sendiri ya, Bapak Nana ya. Kalau yang default itu, kalau di IX itu sudah otomatis. Tapi kalau di MetaTrader kita bisa setting gitu ya. Untuk moving average. Kalau saya pribadi, lebih sering pakai eksponen moving average ya Pak ya. dengan period 50, 70, 100, 200, sampai 400. Kalau kita lihat di sini, nah ini MA yang putih ini adalah MA-50, yang kuning MA-70, yang merah adalah MA-100, MA-200 yang biru, dan yang ungu ini adalah MA-400. jadi untuk target-targetnya MA juga bisa menjadi harga psikologis, kalau lagi turun dan naik itu bisa jadi patokan menjadi support ataupun resistan. Nah, kalau untuk indikasinya, kita cari yang baru cross misalnya. Nah, ini ada kemungkinan pergerakan di MA-50 dan MA-100, yang sangat sempit gitu ya. Kalau MA-nya memotong lagi ke bawah MA-100, itu adalah konfirmasi untuk lanjutan rally pelemahan mata uang Pound Sterling USD. Nah, misalnya kayak gitu. Jadi, adanya perpotongan antara 2 MA-50 dan 100, itu mengindikasikan adanya potensi rally. Baik itu kalau MA-nya turun, motong ke bawah dari 100, itu turun. Kalau MA dari 50, motong ke atas, dan bergerak ke atas, itu berarti potensinya untuk rally kenaikan. Kurang lebih seperti itu, Pak Nana. Oke, untuk teman-teman yang lain, apakah ingin bertanya tentang potensi pergerakan di produk tertentu? Di sini masih banyak teman-teman yang lainnya. Mungkin Pak Musyakim, Pak Akil juga. Gimana Pak Akil semalam? Dari hasil webbinarnya, apakah sudah ada tambahan ilmu ataupun tambahan pengetahuan tentang teknikal? Ada yang pernah transaksi di U.S. Stock nggak? Sama-sama, Pak? Sama-sama, Pak Ibu Kiki. Dulu menanyakan, Ibu Kiki udah cukup ya tadi ya? Udah. Gold ya? Bapak Amangulana, Bapak Zulfika, atau Ibu Dwi Indah Ayu, Bapak Chen, mungkin juga ingin bertanya, mungkin bisa kita bahas di sini. Ibu Doren biasanya trading oil sama emas juga ya, Bu. Bapak Devin, Bapak Chandra, Bapak Andi Nurul, ini Bapak Adi juga mungkin. Ada yang mau tanya? Bapak Tiki Abdul Rahman? Mungkin sambil kita, nanti jam 9 itu ada rilis data. Boleh kita cek ini ya. Saya mau nanya boleh nggak, Pak? Boleh. Oke. Sekarang kami... Saya bahas dulu nih, ada data ASM Manufacturing PMP ya, nanti yang cukup penting ya. Tetapi, kalau untuk data yang lebih bagusnya itu di Manufacturing Price, lalu ada data Jobs Opening juga, itu juga data penting, lalu dilanjutkan jam, sekitar jam setengah 10 itu adalah data crude oil inventory ya. Untuk yang trading oil itu mungkin ada dorongan lagi dari fundamental untuk tergerakan oil dari data crude oil inventory yang akan dirilis nanti jam setengah 10. di grup telegram aktif juga nih, Bu Torren ya. Ya, Bu, ini kita atau saya pribadi lagi menunggu area untuk kebaiknya nih, Bu. Jadi, kalau kita mengantisipasi kenaikan di atas Rp2.000, ini momennya mungkin malam ini untuk mendapatkan harga rendah ya, untuk beli harga emasnya gitu ya. Oke, terima kasih Pak Amin. Terima kasih. Ya, memang kalau malam itu saya banyak di grup ya. Oke. Iya. Cuman masih... Iya, jadi cuman masih ini Pak Amin, kalau boleh saran ya, tapi kita belajar banyak di sini. Kalau Buse, frekuensi zoom seperti ini, apa boleh ditingkatkan lagi, Pak? Supaya kita lebih paham. Oh, begitu ya? Boleh-boleh, Bu. Nanti saya akan sampaikan masukan dari Ibu ke pimpinan kami juga di sini. Kalau saya kemarin tuh sebenarnya ada zoom juga buat trader pemula, Bu. Jadi, untuk bahas tentang technical gitu ya. Jadi, memang itu dari inisiatif sendiri sih. Tapi kalau dari HSB sendiri, setiap minggu pasti ada sekali untuk webinar ataupun kita acara trading bareng gini ya. Iya, saya melihat hari ini ya, partisipannya juga cukup naik ya, Pak. Sampai 20-an tadi. Biasanya 45-6. Jadi, artinya dorongannya kan udah gede nih, Pak. Alhamdulillah. Dan ini teman-teman semua yang hadir hari ini bisa mendapatkan inspirasi ya untuk ambil posisi nanti malam setelah power speech gitu. Oke, makasih, Pak. Iya, Pak. Bu, sana-mana, Ibu. Jadi, memang situasi di Timur Tengah juga masih berpengaruh besar ya terhadap impact pergerakan di pasar ya. Jadi, memang walaupun impactnya kadang malam, biasanya sih di atas jam 10 itu frekuensi pergerakan harganya tuh sangat-sangat besar ataupun volume transaksi juga besar. Karena memang ada efek dari situasi di Hamas dan Israel tersebut. Oke, teman-teman yang lain ada yang mau bahasnya nih. Kira-kira. Biasanya ada yang trading Nasdaq nih. Atau suka trading di Perak gitu ya. Atau Matawang. Mungkin. Tadi saya lagi bahas ini ya. Nah, ini ya. Kemungkinan kan bisa koreksi mungkin di arah 15080 sampai 15030-an ya. untuk potensi koreksinya ya. Pak Amin. Iya. Pak Chandra, Pak Amin. Iya, Pak. Gimana? Pak Amin. Ini kan saya baru-baru join Forex gitu kan. Nah, kemarin tuh saya sempat nyoba di oil gitu. Nah, saya kan sebenarnya belum tahu gitu apa fluktuasi sama bobor dari load-nya itu kan. Jadi, kemarin sempat kena margin call gitu kan. Nah, sebenarnya kalau untuk di oil itu misalkan nih invest 0,2 gitu. Itu batas amanya untuk apa namanya ekuitasnya tuh berapa gitu. Atau mungkin ada perkaliannya berapa kali lipatnya gitu. Dari jumlah lotnya kalau misalnya kita mau enter di oil gitu, Pak Amin. Baik. Iya, Pak Chandra. Jadi, memang sebenarnya oil itu pergerakannya sangat-sangat struktuatif, Pak. Kalau dia lagi mau turun, dia harus dia naik dulu malah gitu kan. Nah, itu yang membuat akun-akun yang jumlah ekuitasnya kecil itu tidak bisa bertahan. Jadi, memang saya salankan untuk 0,1 lot itu itu minimal 1.000 lot di ekuitasnya gitu ya. Nah, lebih aman lagi sih di kisaran 5.000 ya kalau untuk 0,2 gitu ya. Nah, dan saya sarankan lagi untuk trading di oil itu Bapak harus lebih sabar untuk entry-nya aja gitu. Jadi, kalau memang ekuitasnya terbatas lebih baik menunggu. Nah, contohnya ini sekarang nih. Kan tadi udah di lakukan 3.15 tuh harga tertingginya. Nah, nunggu dulu kalau memang udah ketinggalan nggak sempat buy. Nunggu area sale saat dia udah ngelai jenuh di atas gitu ya. Nah, itu mungkin jadi salah satu kunci untuk sukses trading di oil ya. Karena memang oil itu untuk turun sendiri dia malah naik dulu 1 dolar. Nah, setelah rilis data misalnya nanti nih crude oil inventory dirilis. Nah, setelah data dirilis tuh impact-nya 2 jam setelah data baru dia tuh impact-nya sampai jam 1 sampai jam 2 itu terus dia break low. Biasanya kayak gitu ya. Kalau memang datanya jelek kalau misalnya bagus dia naik terus nah, dia sebenarnya biasanya bisa turun dulu tuh kayak gitu tuh pergerakannya tuh. Kurang lebih sih begitu ya Pak Chandra ya? kebetulan kan saya juga ada open position untuk oil di 82,12 Oke Pak. Nah, itu apakah ada prediksi terkait nanti ada apa rilis data stock US crude? Oke, kita lihat untuk datanya ya. bener-bener Nah, ini untuk perkiraannya nanti data crude oil on inventory itu turun sedikit ya Pak ya. Jadi, ini nggak terlalu impact banyak kecuali dia naik di atas 1.370.000 milion ataupun juta barrel di atas itu dia mungkin akan naik harganya tetapi kalau rilisnya di bawah 1.26 juta barrel itu impactnya harusnya dia turun. Tetapi kalau secara teknikal saya masih melihat potensi untuk turun ya Pak ya. Dengan potensi turunnya nanti mungkin testing lagi ke area 80-80 atau 80-40 dan bottomnya itu perkiraannya antara 79-78 amannya di 78-78 itu area bottom untuk harga oil ya di 1-2 hari ke depan ini ya. Harusnya sih seperti itu Pak Candra ya. Nah, untuk kenaikannya sendiri kemungkinan paling tinggi mungkin di area 84.15 sampai 84.80 an ya Pak ya. Begitu Pak. Karena memang sekarang ini pertama udah ada resistance ya. Dia gak bisa di break nih di 83.15 Nah, kedua itu dia kalau mulai turun lagi di 82.70 dan 82.40 itu akan kembali turun lebih kencang lagi Pak. Mungkin dalam candle 1-2 jam itu harganya bisa menutup kenaikan dari 8-9 candle yang candle bullish ini gitu ya. Karena kalau kita ngeliat ini karakternya kalau lagi turun ini 1 candle itu bisa turun sekitar hampir 1 dolar lebih ya. Nah, itu pergerakan oil itu sangat-sangat besar sih ininya ya. Dan cepat gitu Pak. Jadi, saya sarankan memang Bapak Candra entry-nya itu ataupun masuknya itu di harga-harga support atau resistance aja gitu. Kalau di harga tengah mendingan nunggu aja kalau lagi trading oil itu. Karena memang keterbatasan ekuitas itu juga akan membatasi ataupun cenderung lebih beresiko kalau lagi trading oil ekuitasnya cukup minim gitu ya. Gitu. Gitu Pak. Nah, ini kan mulai naik lagi nih ke 8-3-10 nih. Nah, kalau tadi saya bahas kemungkinan kalau pas data mau data itu dia naik nah, itu sampai jam 10 ataupun sampai jam 9 nanti itu dia akan coba di harga high-nya ditembus terus gitu. Nah, berarti sekarang kemungkinan harga high-nya itu ada di kisaran 8-3-50 sampai 8-3-90 kemungkinan sih di area sana ya yang saya perkirakan untuk harga oil ya. Nah, setelah rilis data dia itu akan sebelumnya dia turun dulu koreksi mungkin ke 8-3 30 mungkin bisa gitu ya. Nanti dia naik lagi coba berkait tapi nggak bisa. Nah, setelah itu baru dia mulai turun itu Pak antara jam di atas jam 11 itu dia turun biasanya turun drastisnya di atas jam 11 itu. Dan puncaknya bisa sampai jam 1 kalau untuk pergerakan oil ya. Gitu Pak Chandra. untuk teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya waktunya masih lumayan panjang kalau memang masih ada pertanyaan kita lanjut kita bisa bahas untuk produk-produk yang ingin ditanyakan untuk pergerakan emas ini juga masih stagnannya di 8-5 ya. Oke. Lanjut ya saya mau lanjut apa nih. Paling untuk nunggunya nunggu rilis data ASM ya nanti jam 9 tapi mungkin kita jam 9 juga sudah selesai sebelum jam 9 Pak. Sebelum jam 9 ya. Jadi mungkin antisipasinya nanti setadar kalau boleh tahu ini pakai time frame berapa ini? Kalau yang tampilan ini time frame 1 jam Pak. H1. Oh H1 ya? Iya. Oke oke. Emang resisten yang pertama di strong resistennya ini di H1 nih Pak. Kalau untuk emas emas juga lagi coba tembus resisten di H1 tetapi kalau dari teknikal ini ada kemungkinan dia masih turun gitu ya. Walaupun dia naik itu mungkin agak terbatas di area 92 sampai area 95 ya. Kemungkinan sih seperti itu ya. Nah ini resisten yang harus ditembus ini di emas adalah di 87 ataupun di 86 90 kalau untuk pakai time frame 1 menit itu gimana Pak? Maaf Pak kita tidak menyarankan Bapak untuk trading di time frame 1 menit karena itu tidak bisa dijadikan dasar untuk analisa ya Pak ya. Kecuali Bapak mau entry ya. Atau Bapak tradingnya cuma ambil untung 1-2 poin gitu ya. Itu oke-oke aja sih Pak. Tetapi kalau untuk menentukan trend itu tidak bisa Pak ya dijadikan dasar. Karena untuk menentukan trend itu kita harus menggunakan time frame yang besar. Contohnya time frame daily. Nah disini kan time frame daily ini kalau saya perbesar ya. Iya. Ini kan ada perpotongan MA ya. MA 50 MA 70 memotong MA 100. Ini trendnya sangat bulis untuk emas. Tetapi koreksinya ini yang kita tunggu ataupun kemarin saya sudah prediksi ada konsolidasi itu di kisaran harga 70 atau 60-an untuk entry posisi beli mengantisipasi kenaikan harga emas ke 2030 2040 atau 2060-annya itu. Oke siap Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama Bapak. teman-teman yang lain ada yang mau bertanya tentang analisa produk misalnya yang lagi ditradingkan apa gitu. Tanya Pak. Iya. Gimana Pak? Saya panggilnya Pak Dwi. Boleh. Boleh Pak. Pak ini yang dipakai ini MetaTrader berapa nih Pak? Ini MetaTrader MetaTrader 4 Pak. MetaTrader 4 Pak. Jadi khusus untuk analisa karena saya memakai indikator custom itu bisa dipakainya di MetaTrader 4 Pak. Ini saya cuma meminjem saja MetaTrader untuk melakukan analisa saja Pak. gitu. Oke. Kalau di MetaTrader sama aplikasi bawaan HSB itu margin call-nya di berapa persen dari ekuitas Pak? Dari ekuitas misalnya dari margin requirement-nya itu adalah margin call itu 60%. Stop out-nya 30% ya Pak? Selama di posisi 60% sistem closing otomatis atau gimana Pak? Belum Pak. Jadi memberikan peringatan ya istilahnya gitu ya. Apakah nasabah mau menutup ataupun mengambil tindakan misalnya di locking ataupun mau di cut loss gitu. Karena secara sistem akan ditutup kalau ekuitasnya sudah di bawah 30% gitu Pak. Di closing semua ya Pak? Iya di close satu-satu ya Pak. Misalnya kalau memang Bapak satu posisi trading-nya satu itu langsung ditutup. Tapi kalau memang Bapak ada beberapa posisi itu posisi yang rugi terbesar yang akan ditutup satu-satu ya? Ketika margin di bawah 30% Pak ya? Betul. Terus sama ini Pak terkait swap ini kan swap ini kalau saya lihat berubah-ubah ini Pak ya. Artinya nilainya nggak fix ya Pak ya. betul. Jadi nilai swap itu dihitung berdasarkan harganya juga Pak ya. Misalnya harga emasnya di 1886 dengan harga 2000 itu beda Pak jadi swapnya. Misalnya kayak gitu. Iya. Maksud saya swapnya itu nggak fix harganya. Iya memang begitu Pak. Nggak fix Pak. karena kan harganya bergerak terus ya Pak ya. Kecuali harganya nggak bergerak gitu ya. Itu pasti swapnya ya tetap. Kalau harga ya pasti bergerak Pak. Yang saya tanyakan. kan Bapak tadi bilang kenapa beda-beda ya. Iya biaya inap swap itu kenapa dia hari ini biaya swapnya satu malam misalkan 0,5 besok berubah lagi per tanggal besok misalkan tanggal 2 jadi 0,7 gitu. khususnya untuk hari Rabu ke Kamis itu dihitungnya 3 hari ya Pak ya. Karena hari Sabtu dan Minggu itu dihitungnya 1 hari ke Senin gitu Pak. Nah itu digantinya ataupun dengan sistemnya adalah terhitung 3 hari dari hari Rabu ke Kamis. Itu yang paling besar sih Pak swapnya. Makanya dihindari menahan posisi di hari Rabu sampai Kamis gitu kalau bisa. kecuali memang potensinya profitnya lagi gede itu gak masalah ya. Mungkin bisa di-share Pak hitungan swapnya Pak ke Kamis sebagai nasabah SP Pak. Mohon maaf Pak nanti untuk perhitungan swapnya Bapak bisa menghubungi langsung mentor Bapak aja ya. Nanti dijelaskan langsung ya. Karena kan disini kita lebih ke sesi live trading gitu ya Pak ya. Nanti mungkin Bapak bisa menghubungi langsung mentor Bapak itu nanti Bapak bisa jelaskan kan itu dibahasnya juga pribadi dengan Bapak itu misalnya Bapak mau membahas produk apa swapnya berapa itu perhitungannya nanti akan dijelaskan lebih rinci Pak. Kepikir bisa dijelaskan di live ini Pak. Kalau kita disini lagi memang topiknya webinar juga membahas fundamental dan trading bareng aja Pak. Jadi saya lebih ke technical Pak. Karena kan saya market analis nih Pak ya. Jadi saya memang spesifikasinya adalah khusus untuk analisa Pak. Bapak nanya potensi naik turunnya itu boleh. Tapi kalau nanya swap itu yang lebih terincinya ke mentor Bapak aja ya. Mohon maaf ya Pak. Oh ya. Oke kalau terkait fundamental sama teknikal saya coba mau tanya Pak kalau suku bunga kaitannya dengan kondisi saat ini kan sedang ada peperangan di Israel Pak ya. Betul. Itu korelasinya gimana Pak terhadap fundamental dan teknikalnya Pak. Sedangkan suku bunga ini kan prediksinya malam ini eh sorry dini hari nanti kan sepertinya suku bunga ditahan Pak ya. Nggak ada kenaikan suku bunga. Nah mungkin untuk di kondisi dunia saat ini kan peperangan masih terus jalan Pak. Parelasinya terkait fundamental teknikalnya seperti apa-apa. Oke. Itu aja. Tadi kita juga udah bahas saya coba bahas ulang ya Pak ya. Jadi memang efeknya itu bisa aja temporari ya Pak ya. bisa juga jangka panjang. Maksud saya temporari kalau memang situasi di timur tengah ini kembali memanas dan berimbas itu bisa aja efeknya langsung hilang gitu ya. Karena memang tadi berganti tuh US dollar menjadi mata uang beresiko kalau kita melihat disandingkan dengan emas misalnya gitu ya. Karena emas yang lebih menjadi prima dona untuk aset safe haven gitu ya. Nah kalau dari kemarin dari kemarin itu market ini mengantisipasi pidatonya Powell yang akan hokis gitu. Kenapa ada penguatan dolar hari ini juga sampai kemarin. Kemarin juga data-datanya bagus ya Amerika ya. Nah emasnya juga ke mata uang dan ke komoditas itu lumayan sampai rilis data itu dan mungkin sampai besok kita lihat lagi nih perkembangan situasi walaupun perkembangan situasi di Timur Tengah dan reaksi market Asia Pak. Jadi kalau memang si Powell ini tidak membicarakan tentang adanya potensi kenaikan suku bunga itu bisa dipastikan dolarnya akan melemah. Satu-satunya yang menguatkan dolar adalah kalau memang The Fed benar-benar ada rencana. Misalnya walaupun ada rencana aja untuk naikin suku bunga itu akan memuat. Tapi kalau dia tidak membahas ataupun tidak mengindikasikan adanya kenaikan suku bunga itu akan kembali melemahkan dolar. Itu sih Pak. Kalau dari saya sih dari analisa saya sih seperti itu ya. Jadi impact-nya pun masih bisa bersifat sementara karena terganggu dari faktor geopolitik ini ya Pak. Gitu Pak Dwi. Baik Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama Bapak. Untuk teman-teman yang lain apakah ada pertanyaan lain? Oke. Bisa disambung dulu ke Bapak Freddy ya. Mungkin ada yang ingin disampaikan. Selamat. Selamat Pak. Mau nanya kalau untuk sinyal hari ini kalau untuk XAUSD atau goal itu kontensinya perkiraan turun ya Pak. Betul. Tadi kita juga bahas kemungkinan area selnya di area 88-92 ya Pak. Nanti mungkin TP-nya itu bisa di 79-80 gitu ya. Sampai walaupun dia nembus di bawah 75-75 berarti ada potensi dari 1968 sampai 1965 Pak. Nah di 1965 itu harus hati-hati karena disitu mungkin bayar sudah mulai masuk itu Pak karena itu titik konsolidasinya ya. Walaupun titik konsolidasi yang 23%-nya itu di area 1953 nah agak susah turun kalau tidak dibantu oleh fundamental rencana kenaikan kebunan. tetapi kalau memang tidak ada rencana ya dia bisa balik langsung naik jauh lagi Pak ke 2000 siap maaf nih Pak nanya soalnya aku baru masuk baru selesai kerja siap siap makasih ya Pak informasinya ya Pak sama-sama Bapak oke teman-teman yang lain apakah ada pertanyaan lagi untuk membahas potensi pergerakan produk di misalnya produk yang lain kalau tidak kalau tidak ada mungkin Pak Freddy ada yang mau disampaikan mungkin siap itu Bapak atau Ibu Andi bertanya jadi news malam ini akan berpengaruh kegul ya Pak untuk menentukan naik atau turunnya baik saya bantu jawab ya Pak atau Ibu jadi untuk data nanti malam terutama dari kawasan Amerika ini dia lebih berdampak ke semua market ya perlu kami perlu kita informasikan yang namanya Amerika sampai hari ini pun kan dia masih menjadi kibat ekonomi dunia ya kalau misalkan mereka mendapat memberikan informasi baik berita ataupun ada rencana alam ataupun ada perang dan itu dia pasti akan berefek ke semua market ya nah nanti tinggal kita kalau misalkan Ibu saat ini sedang clear posisi dan memang ada rencana buat open nanti malam atau dini hari cara kami sih sebaiknya setelah data itu keluar karena kalau saat ini kita cek harga pergerakannya pun juga masih sideways nih ya reksnya dia nggak terlalu lebar mungkin paling amannya setelah data itu keluar 5-10 menit deh setelah halus data dan pastikan langsung dikasih TP mengantisipasi terjadinya sleep pack itu kira-kira seperti itu oke oke saya coba saya coba bantu juga cerinus malam ini pengaruh ke gold untuk ke gold itu memang impactnya ya dari kemarin adalah antisipasi pidato hokis dari Powell ya pak jadi memang sekarang ini lagi konsolidasi untuk turunnya gitu bukan berarti ada perubahan trend karena untuk perubahan trend belum ada sama sekali untuk indikasinya karena memang masih belum bisa menembus area support supportnya gitu ya jadi memang pergerakannya terhadap news malam ini impactnya masih harus ditunggu lagi tentang detail dari pidatonya Jerome Powell ataupun ketua The Fed apakah beliau ingin ataupun membahas tentang adanya kenaikan suku bunga kalau gak ada ya efeknya akan melemahkan dolar seperti topik hari ini yang saya perkirakan adalah potensi perlemahan dolar ya kalau memang dilihat dari prediksinya sama-sama Bapak terima kasih baik kalau misalkan tidak ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu semua dan intinya adalah bisa diwaspadai untuk pergerakan hari ini dan dini hari nanti kalau misalkan memang ada rencana buat bergadar disiapkan dulu untuk ketahanan dananya untuk top up secara manual bakal maksimal ada di jam 10 malam kalau Bapak atau Ibu menggunakan rekening non-BCA bisa digunakan virtual account tapi kalau misalkan menggunakan rekening BCA bisa digunakan top up instant jadi supaya dananya bisa langsung masuk terlebih Bapak Ibu kalau misalkan sedang ada open posisi dan sedang ada floating ketika akan top up bisa disampaikan ke customer service supaya segera diproseskan untuk proses top up-nya kira-kira begitu ya ya ini pertama saya mungkin untuk nasabah-nasabah yang ingin melakukan pembukaan akun real memang RSP juga masih memberikan promo-promo untuk bonus margin untuk tambahan modal trading yang maksimal itu 50% dari modal yang disetor ataupun pembukaan depositnya itu jadi memang bisa dimaksimalkan saja untuk nasabah-nasabah yang ingin bergabung di HSB untuk bisa segera melakukan deposit ataupun nanti bisa langsung mendapatkan mentor-mentornya pribadi yang membantu untuk pengurusan akun dan sebagai teman diskusi untuk trading gitu ya gitu ya mungkin sebelum kita tutup malam ini ada pertanyaan lain dari teman-teman untuk membahas pergerakan harga di market untuk beberapa produk misalnya untuk sementara pergerakan oil nih oil udah mulai naik lagi kan ya sesuai perkiraan ini kemungkinan dia akan naik terus sampai jam 10 ada new high new high lagi nanti mungkin menjelang data itu dia akan koreksi lalu naik tapi tidak bisa menembus harga high sebelumnya baru nanti turun balik turun kemungkinan sih pergerakan untuk oil seperti itu masih sesuai prediksi untuk emas juga masih tertahan kenaikannya di resisten 1 jam itu di area 86 90 jadi dia kemungkinan masih akan coba turun lagi menurut saya untuk area 70 masih kelihatan mungkin untuk malam ini mungkin entry untuk buy-nya bisa ditunggu lagi yang paling ideal adalah di area 60 atau 50 untuk mengantisipasi kenaikan harga emas di atas level 2000 dengan target 2060 sampai 2060 eh 80 maaf oke Pak Candra tanya nih pelemahan dan penguatan dolar ada korelasinya dengan oil gak ada Pak karena memang kan US oil itu harga minyak disandingkan dengan US dollar nah itu memang ada efeknya Pak tetapi oil ini adalah produk yang cukup unik Pak dimana dia lebih konsisten efeknya pergerakan harga itu terhadap permintaan Pak permintaan global jadi memang kalau ada release data ekonomi yang besar dari Eropa maupun dari China misalnya dan Amerika itu dia langsung berimbas Pak untuk pergerakan oilnya jadi hubungan positif dan negatifnya kalau memang dolar menguat dia akan turun gitu ya kalau dolarnya melemah kemungkinan pergerakannya juga akan naik gitu ya iya Pak Sandra sama-sama Bapak terima kasih tapi lebih banyaknya harusnya ke teknikal kalau oil karena faktor faktor seperti fundamental itu di oil itu tidak terlalu besar kemungkinan memang lebih tertib secara teknikal oke teman-teman yang lain ada pertanyaan lain mungkin Pak Amin Tadi kan diperkirakan dolar akan melemah ya karena yang tadi Bapak presentasikan 170 bisa kalau dibawa itu artinya kan dolar melemah dan emas akan naik kan gitu Pak betul ya betul tapi dari teknikalnya itu tadi dibahas adalah dia akan naik ke 1988 1992 nah kemudian itu dia akan turun lagi konsolidasi atau koreksi sampai rendahnya di 1965 nah kalau di sini ini di masa konsolidasi ini itu kan turun ya Pak ya iya jadi konsolidasinya adalah targetnya untuk koreksi dia akan turun gitu dan teknikal ini di H1 juga kita lihat di sini perpotongan MA 50 dengan 70 memberikan indikasi adanya trend untuk turun nah kalau itu ditambahkan lagi cross antara MA 50 dengan 100 itu adalah konfirmasi penurunan yang lumayan cukup jauh nah ini kan memang jadi kira-kira market lagi nunggu nih data pergerakan terutama pidato si Powell nah itu tergantung sekali dari pidato Powell itu kalau memang pidatonya nggak membahas kenaikan suku bunga kemungkinan dolarnya akan melemah tapi kalau dia membahas ada potensi kenaikan suku bunga ini koreksinya bisa lanjut ke area 20-an itu saya perkirakan di 24 dan di bawah 53 itu ada 43 dan 24 tapi kalau memang situasi timur tengah yang menjadi fokusnya itu tuh ya harusnya tetap bulis karena kalau kita lihat dari daily ini pergerakannya sangat bulis nah makanya apakah ada kemungkinan dia akan pergi ke 20-30 ke atas maksudnya 30 ke atas maksudnya 2 ribuan atau 1.900 kan harusnya dia naik kalau misalnya dolar melemah jadi ada kemungkinan dia bisa naik ke atas di 20-30 up bisa sangat bisa nah ini kan fokus kita juga kan malam ini kita lagi cari harga ataupun titik buy yang terendah misalnya kita bilang kayak gitu apakah dia di 1975 1970 1968 sampai 1965 atau 1962 jadi memang kita mengantisipasi kenaikannya ini walaupun di daily ini kan kita melihat nah ini potensi turun di bawah 65 ada di 24 terendahnya mungkin dia koreksi ke 1872 tetapi itu sangat tidak relevan kalau menurut saya karena memang situasi timur tengah ini yang sudah makin memanas gitu ya gitu ya dan memang kalau si Powell tidak ada rencana naikin suku bunga ya tambah naik harga emas saya gitu bodoh oh oke thank you Pak Amin bisa sama-sama ibu oke dari teman-teman yang lain apakah ada pertanyaan tambahan untuk membahas produk yang lain baik kalau tidak ada lagi pertanyaannya apakah mau dilanjutkan Pak Freddy mungkin saya ngejelasin sedikit kalau ada yang lagi trading di Nasdaq kemungkinan si Nasdaq akan mulai naik ke area 14.700 sampai 14.900 mungkin pucatnya di area 15.000 kecil 15.010 15.060 nah untuk turunnya lagi mungkin kalau mau ambil posisi salnya itu lebih baik menunggu di area 800-an atau 900-an yang 14.900-an untuk mengantisipasi turunnya index Nasdaq di bawah level 14.000 di bawah 14.000 kan di 13.000 nah ini adalah mencari fokusnya titik salnya di area 14.700-an sampai 900-an untuk Nasdaq untuk teman-teman yang lain apakah ada yang ingin ditanyakan lagi produk yang lain salah satu produk yang menjanjikan juga ini di US yen kalau memang ada yang berminat untuk mulai melakukan aksi jual mungkin menunggu kisaran lagi di 15160-15180-an karena dia potensi naiknya 152 nah kalau ini kan lagi melemah terus si yen ada kemungkinan bank sentral Jepang akan melakukan intervensi kalau harga yennya terus melemah selama di atas level 150 oke ibu kiki bertanya tentang OC untuk OC juga memang trendnya masih untuk trend beris tetapi kan sekarang lagi naik area ideal untuk ambil posisi selnya harusnya di 6360-6390 bu kiki kalau walaupun di H1 ini dia ada potensi naik tetapi kenaikannya ini sifatnya menurut saya agak sementara dia area 6390-6460 itu sudah bisa untuk melakukan aksi jual lagi begitu ibu kiki kalau kalau untuk target penurunannya itu harusnya dia masih ada testing lagi turun ke area 6300 sampai terbawahnya itu di H1 ini areanya di 6250-an ya bu kiki nah kalau di H4 itu potensi terendahnya juga hampir sama jadi area ideal untuk posisi beli itu area 0.62 itu jadi area favorit untuk ambil posisi beli antara 6260 sampai 6200 misalnya kayak gitu ya bu kiki oke Pak Sam Surya untuk market USD Swiss Frank oke sama-sama ibu kiki terima kasih untuk Swiss Frank ini kan sekarang juga sedang melemah ya jadi kemungkinannya tetapi dia udah mulai masuk area overbought nya gitu ya jadi titik ideal untuk ambil posisi sell sih menurut saya ini kita nunggu di atas area 91 ya itu ada area 91 30-an sampai dengan area 91 90-an gitu Pak Sam Surya nah ini sedang naik terus Pak ataupun melemah ya dan dikonfirmasikan di 4 jam dia memang trendnya lagi trend bullish kalau Bapak mau trading sekarang sih memang lebih aman untuk ambil posisi buy titik buy nya itu di 90-60-an sampai area 90-30-an ya Pak ya nah untuk area TP-nya mungkin di 91-30-an sampai 91-90-an Pak untuk Swiss Frank kalau sekarang kan di titik tengah lebih baik menunggu saja dia turun ke 90-30-an atau nunggu area sel di 91-30-an sampai 91-60 atau 91-90 Pak oke ada pertanyaan lain Pak Sam Surya sudah cukup untuk Swiss Frank Pak trendnya masih bullish ya Pak untuk jangka pendeknya nah untuk antisipasi kelemahan dolar berarti kan kita siap-siap ambil posisi sell itu Pak kalau memang si Powell nggak ngomongin tentang kenaikan suku bunga Pak gitu Pak jadi memang area 90 atau 91 ini area favorit untuk ambil posisi jual pertama dari teknikal dia sudah overbought di time frame H4 ini ya kita melihat ini sudah overbought lalu di H1 juga dia sudah overbought nah kemungkinan di area tertingginya itu di sekitar 91-30 91-50 sampai 91-95 ya Pak ya walaupun Anda naik saya merekomendasikan atau mereferensikan untuk sell Pak oke teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya lagi mungkin ada produk lain yang sedang ditradingkan gold udah mulai turun nih Pak oke apa langsung ke 78 atau naik dulu oke sebentar kita coba lihat teknikalnya kita lihat dari 15 menit pergerakan 15 menit sudah ada oversold di area 80 tetapi kalau diteruskan itu dia turunnya agak jauh targetnya ada area 68 sampai terendahnya di 55 tetapi kalau menurut saya secara teknikal ada support di 77 mungkin tertahan di area 77 atau 78 atau sampai 75 kalaupun dia break di bawah 75 kemungkinannya idealnya di 68 ya Pak turunnya nah kalaupun ini untuk mantul lagi ini kan ada indikasi emas ini udah oversold ya oversold minor di time frame 15 menit ya mungkin dia akan naik lagi ke kisaran ataupun dia area sideways-nya itu di kisaran atasnya 88 sampai 92 atau 90 kalau closing H1 di atas 90 juga jadi sinyal untuk naik ya Pak ya tetapi kalau di H1 tidak ada closing harga di atas 90 itu malah jadi titik untuk sell-nya kalau saya kalau dari analisa saya ini kan misalnya H1 harganya tidak ada yang closing di atas 87 saja belum ada nah kemungkinannya kemungkinan besarnya dia akan turun dulu di H1 juga ada potensi dia turun ke 68 25 atau 68 30 ya Pak ya jadi 15 menit naiknya mungkin terbatas di 85 terus turun lagi ataupun dia bisa aja break ke 92 sampai 95 setelah itu dia turun lagi itu pun bisa sambil menunggu release data suku hubungan dan pidato Powell masih sekarang ini masih aman untuk sell tetapi kalau udah mencapai level 60an atau 50an itu lebih baik ambil posisi baik begitu Pak apa sudah cukup Pak Andi untuk pembahasan emasnya nanti mungkin ada dorongan lagi dari data ASM jam 9 itu data yang cukup besar karena sektor manufaktur itu biasanya impactnya sangat besar terhadap komoditas khususnya emas dan oil itu salah satu release data manufaktur yang mempunyai efek terhadap pergerakan harga di komoditas itu lebih banyak komoditasnya walaupun dolar juga terpengaruh pastinya tetapi impactnya bisa hektik pergerakan di komoditas seperti emas dan oil kalau news lihat langsung impact kalau saya infokan di grup temen saya yang satu Pak Freddy sudah ngantuk jadi harusnya ini sudah over time dia mau pulang jam 9 terpengaruh terpengaruh kalau dari perkiraan dari data ISM job opening kalau job opening opening kalau impactnya itu bisa melemahkan dolar juga kalau dari ISM manufacturing price itu ada kenaikan yang cukup besar itu bisa membantu pergerakan harga untuk naik kalau memang si ISM manufacturing price-nya dirilis di atas 45 ataupun 45 ISM manufacturing PMI ini unchanged perkiraannya kalau dia di atas berarti juga harga emas bisa naik harga oil bisa naik tetapi mungkin impact-nya itu temporary aja mungkin 1-2 jam habis itu dia kembali ke technical gitu sih kalau menurut saya seperti itu dari impact data yang akan dirilis kurang lebih 19 menit lagi Pak Freddy mau nunggu sampai jam 9 atau gimana sudah cukup oke mungkin Pak Freddy sudah ngantuk ya maaf oke teman-teman ada yang mau tanya lagi sebelum Pak Freddy mau menutup acara webinar malam ini baik kalau tidak ada saya kembalikan ke Pak Freddy untuk menutup acara webinar malam ini saya ucapkan banyak terima kasih waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera om swastiastu semoga teman-teman teman-teman juga selalu profit tradingnya harap bersabar nunggu momen yang tepat saja untuk tradingnya dan jangan lupa selalu melihat manajemen resikonya juga gitu ya oke terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah hadir di webinar malam ini silakan Pak Freddy terima kasih ya untuk waktunya malam ini dan terima kasih untuk sobat trader semua perlu saya ingatkan berkali-kali untuk sobat trader sampai hari ini HSB masih ada promo khususnya untuk nasabah-nasabah baru ya jadi rekan-rekan kalau misalkan mau mengajak teman-temannya bisa manfaatkan promo referral karena disitu nanti akan ada bonus yang tersembunyi dan itu sudah banyak banget yang dapat intinya antenas aplikasi HSB kalau ada promo bisa dipantau di aplikasi kalau nggak paham bisa langsung nanya ke RM atau konsultan masing-masing sekiranya begitu untuk informasi malam ini program promo yang lain harus ada program promo yang lain maksudnya beriswa apa-apa yang lain itu kursus itu nasabah-nasabah platinum jadi untuk saat ini kan kita memang ada beberapa kategori nasabah salah satunya adalah nasabah platinum ketika mereka mencapai transaksi 100 lot ataupun net depositnya di R15.000 maka akunnya akan diupgrade menjadi akun VIP platinum dan untuk saat ini nasabah VIP platinum dibebaskan dari swap kursusnya dari uang euro-USD ya jadi bisa dimanfaatkan untuk program promo ini nah itu Pak begitu tadi ngomongin swap itu kalau Bapak punya akun platinum free swap untuk euro Pak jadi gak usah khawatir untuk swapnya oke begitu Pak ibu terima kasih untuk rebate nya masih ada Pak nanti promo paling dia langsung ke RM sih kalau misalnya untuk yang ribet-ribet seperti ini oke nanti untuk program promonya bisa diupdate ke mentornya langsung atau RM pribadinya ya selamat malam terima kasih semuanya sampai berjumpa lagi saya selalu jangan lupa begadang dan minum obat dan vitamin untuk menghadapi the fight shalom Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh